Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan kembali lagi di channel Rifan Gameplice Pada video kali ini kita bakal membahas yaitu mengenai Berapakah MB busit ketika rilis di Playstore nantinya Nah setelah saya lihat di Playstore untuk ukuran dari busit versi 3.6.1 ini Ukurannya itu sekitar 319 MB ya kalau di HP saya Kalau di HP teman-teman mungkin ada yang sama atau ada yang beda silahkan komen di kolom komentar Nah disitu saya berpikir Di versi 3.7 nanti itu kan ada update router terbesar ya Dan jumlahnya itu saya total di video preview itu ada 13 kota atau kabupaten ya Itu total semuanya di video preview 13 kota itu apa aja bang Oke saya akan sebutkan dalam video kali ini Langsung aja saya sebutkan untuk kota atau kabupaten Yang ada di versi 3.7 nantinya Oke map yang pertama itu adalah kabupaten Seragen Disisul dengan kabupaten Banyuwangi Kabupaten Boyolali Kabupaten Madiun Kota Pacitan Kabupaten Pekalongan Kota Tegal Kabupaten Purwakarta Kabupaten Wonosobo Kota Bogor Kabupaten Bandung Kabupaten Sleman Dan terakhir adalah Kota Batu Malang Ya ini adalah jumlah data yang sudah saya kumpulkan dari video preview Jadi di video preview itu ada 13 map yang akan hadir di versi 3.7 Dan juga dikatakan di deskripsi maleo Itu ada map yang masih dirahasiakan Atau belum masuk ke dalam video preview busit versi 3.7 Teman-teman bisa juga tebak kira-kira map apa Yang tidak masuk ke video preview busit versi 3.7 Dan semoga saja busit versi 3.7 ini segera rilis Dan tebakan saya adalah bulan April tahun 2022 Dan juga untuk tanggal saya tebak sekitar tanggal 15 sampai 31 Maret ya Eh 31 April maksudnya Jadi tebakan saya itu tanggalnya 15 sampai 31 April 2022 Untuk busit versi 3.7 Nah Bicara soal ukuran atau MB busit nantinya Banyak sekali tebakan-tebakan dari player busit Oke Kita akan beralih ke tab komunitas youtube channel Arifan Gameplays Oke guys Sekarang kita berada di akun channel youtube Revan Gameplays Kita lihat di tab komunitas Saya sempat membuat postingan mengenai tebak kira-kira berapa ukuran atau MB busit versi 3.7 ketika rilis nanti Dan ini adalah foto di versi 3.6.1 ya Oke kita lihat di komentarnya Nah ini komentar-komentar dari para player Kita lihat yang pertama itu dari Muhammad Riko Dia komentarnya itu sekitar 400 MB Kalau untuk busit update versi 3.7 Hmm Ukurannya sekitar 400 MB Kira-kira sepertinya kalau menurut saya pribadi itu lebih dari itu Kalau menurut saya ya Lebih dari 400 MB untuk ukuran versi 3.7 Dan berikutnya adalah Muhammad Alif Kira-kira 150 sampai 500 MB Ya lumayan masuk akal sih guys ya Karena memang ini kan update router terbesar juga Dan masih banyak lagi untuk fitur-fitur yang masih dirahsiakan oleh developer Maleo Dan juga ada dari Rifki Rifki ya Rifki Gameplace Dia bilangnya 300 sampai 360 MB Ya ini mungkin bisa di kompres mungkin ya Untuk ukuran versi 3.7 nanti ya Bisa dikecilkan untuk ukurannya Tapi gak tau juga nanti ya Maleo bisa memperkecil ukuran dari gamenya Kita nantikan aja nanti Apakah bisa diperkecil atau enggak ya Oke Berikutnya adalah dari Christian 500 sampai 600 MB untuk busit update versi 3.7 Ya Kayaknya sih Betul banget kalau menurut saya pribadi ya Tumpakan saya sama sih Sekitar 500 sampai 600 MB Tumpakan saya ya Oke Ini juga ada dari Christian juga Bisa sampai 1 GB Jadi HP kentang gak bisa main Gocok banget Dan juga ada Hikmal Kira-kira sekitar 500 MB sampai 600 MB Oke lah Ada CCTV oleh Indonesia Itu bilangnya 500 MB Dan ada juga yang bilang Gak mau urusan ya Yang gak tau Oke Berikutnya adalah besok update Jepang tanggal 2 GB Oh itu yang gak Kau yang katanya itu update Yang tanggal 27 Maret ya guys ya Dan itu adalah info yang hoax Jadi jangan dipercaya ya Tapi gak apa-apa Daripada kita gak punya harapan ya Oke Berikutnya ada yang komen juga Namanya gak tau ini tulisan Jepang ya Orang peduli Wah gak apa-apa lah Yang penting komen ya Oke Itu tadi untuk beberapa komentar Dari postingan yang saya buat kemarin Yaitu mengenai kira-kira Berapa ukuran atau MB busit versi 3D7 Ketika rilis di Playstore Oke Mungkin cuma itu yang bisa saya bahas Pada video kali ini Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai ketemu lagi Salam Simulator Sampai ketemu lagi